sudah dimulai disini dan sekarang nampaknya profesional disini yang menjadi free rebel terlebih dahulu grass profesional tapi nampaknya ada threat kill 2 untuk 1 di arah BC oh Jack kembali disini Marv dia selalu berjaga dari bridge dan selalu ditemani oleh V mungkin udah partner setia dimana V di plot untuk penjaga Jack disini ini pinter banget sih penjagaan si dari fire ketika orang dari GRC profesional coba melakukan cek C5 di arah AC langsung dikagetin langsung dikagetin kayaknya main deket disini dari India Ford namun tetap disini yang menurut gue jadi sorotan adalah duet antara V dan Jack dimana waktu PBWC tersendiripun mereka itu sulit ditemukan tapi sebenarnya mbak udah bagus kalau misalnya gue liat dari GRC dimana tadi udah masuk tapi ketika berduel melawan V itu gagal dia mungkin tadi orang Chrisnya siapa ya gue liat dia gagal melawan V dan akhirnya Jack juga padahal miss missan terus loh Jack tadi beberapa kali hit dua kali pertamanya dia miss tanggung hit yang ketiga dia dapet satu kill disitu iya makanya dan wah nampaknya agak sulit juga GRC coba melakukan spam tadi nampaknya miss untuk V dan sekarang juga dari GRC bermain lebih sabar disini mereka gak mau coba langsung tabrak lagi oh nampaknya ada spam dapet satu nampaknya disini dari Moza berhasil dia membunuh dari Shepi happy nampaknya happy kita lihat mencoba lagi memasuki arah BC baik sekali untuk mendilai serangan dari Jack nampaknya tapi ada V mencoba berduel Jack harus terculik disini baik banget disini dari RND dan double kill untuk RND mulai mengasai BC nya tapi ada fire melakukan kill disini terhadap Horde namun dia juga tewas disini juga keliatan begitu endiafor udah kecolongan satu orang mereka langsung menarik ke arah side disini mereka gak mau langsung ngelanjutin fight nya tapi mereka tarik side untuk menculik lagi orang yang lain dan terbukti cukup efektif disini 2-0 nampaknya untuk dari tim endiafor disini padahal udah bagus sih kalau menurut gua tadi si RND ini mainin BC nya berharangan sama orang Chris dia berhasil ngebunuh Jack dan juga V tapi sayang ketika fire berduel di arah AC orang AC nya gagal untuk melakukan fighting maen fire dan kembali kayaknya dari Sardes Professional Grace ini mau coba cara yang sama seperti tadi di tiga arah AC dan dua di arah BC namun sekarang nampaknya Jack udah mulai bergeser disini terus juga Jack kayaknya udah mulai ngepressing oh nampaknya fire dapet satu kill disini terhadap toy toy key namanya setelah menculik mereka kembali lagi ke spot semula disini mah cukup DC plane dari endiafor disini kayaknya tipikal mereka sekarang lebih ke arah menculik-culik ya satu pemain terus kayak dibiarkan terus mereka mendilai lagi penyerangan dari tim profesional GFC betul disini mah harus berhati-hati RnD karena spam-spam dari muka baru gua bilangin bahwa ada akan ada spam ternyata dipasang C5 disini taktiknya berganti-ganti nampaknya RnD akur tadi dari pemain grace profesional mencoba untuk mengecek C5 dan didekoy oleh smoke sehingga mereka menyadari bahwa tidak ada C5 dan mereka mencoba untuk maju nah disitulah timing C5 nya keluar bener 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 ternyata di delay serangan pakai smoke itu juga efektif banget dan harus diwaspadai sih kalau kayak gitu dan sekarang juga disini Moza masih menjaga dari arah mid dan disini HPG terlihat lebih berhati-hati terhadap C5 sekarang mereka sedang melihat situasi juga karena takut-takut kecolongan kayak tadi lagi kan dan terculik juga tadi terlihat dari King Leo terisal lima melawan dua sekarang yang kita lihat coba masuk dua orang mau main dari GRC nampaknya KSC tapi tidak ada yang terkill nampaknya dari NDA4 dan bakal digunting sekarang nampaknya posisi dari HPG disini satu nampaknya udah kena hit disitu dia melihat bahwa ada King Leo nampaknya CR7 dan ditutup tadi oleh Fire ya sayang banget NDA4 disiplin banget terbukti dengan mereka tidak kehilangan satu pemain pun di ronde yang ketiga tadi Marv mereka bermain menculik dan tarik lagi ke arah side mereka gak isi spotnya kalau yang di ronde tadi mereka tuh kayak main dalem banget disini kayak gak ngeliatin badan sama sekali dari tim NDA4 dan akhirnya hasilnya 3-0 dimana penempatan C5 pambung juga efektif dari Moza dan juga CR7 ya V juga CR7 ini King Leo ya iya King Leo buat yang belum tahu udah mulai satu kill nampaknya dari GRC udah mulai mati satu orang pemainnya kita lihat mencoba lagi ke arah BC disini ada RND bersama PM nampaknya ini udah emang posisinya V banget disini di sini dimana kalau dia udah disitu biasanya dia bisa ngabisin 2-3 orang baik banget telah trade kill cukup cepat 3 untuk 2 sekarang nampaknya dan disini V juga matinya gak sia-sia karena dia berhasil mendapatkan satu pemain dari Chris ya disini iya bener ketika orang Chris nya masuk bersama dengan RND tapi saya gak bisa nge-kill wups oh Jack emang nampaknya itu udah akhirnya emang udah gak ada obat sih Mark Jack agak sulit juga untuk melawan AWP ketika berjarak cukup jauh dari RND karena RND terbuka banget terus Jack juga ngeliat dari arah tangga yang bisa dilihat ke arah BC langsung yang udah pasti tadi dari RND udah kalah spot disitu iya bener RND udah kalah spot juga oh nampaknya Jack lagi membuka kill disini atas PM dan dia harus tewas di arah BC namun disini Jack masih kembali mencoba untuk mencari satu orang lagi Mark bener 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 yang setapan ada ya Tuga sekarang banyak yang nanya GF ada gak pasti ada kok dan balik lagi game kita lihat disini berhasil nampaknya fire dapet satu kill mencoba spam lagi kita lihat sekarang dari Ender Force dirinya udah mulai menarik lagi ke arah site disini kata mereka udah berhasil menculik 2 orang disini wuhh spamnya bisa ngeliat deh mantul ke arah depan langsung kena hit emang udah gak usah diragui lagi spam-spam dari Ender Force emang udah luar biasa banget disini dan sekarang adalah gimana caranya dari Grace PRFS bisa membalikan situasi disini wuhh nampaknya berhasil 2 kill disini dari Toy Yap dia berhasil membunuh Moza nampaknya yang coba melakukan press dan sekarang 3 lawan 1 sekarang apakah Toy disini bisa melakukan clutch ya 1 lawan 3 disini sekarang agak sulit juga kalau clutch disini karena HP dari tim Grace ini udah 6 si Toy ini agak sulit tapi dia kayaknya masih mempunyai peluru dual yang cukup banyak disini mas iya nampaknya ya terlihat oh langsung ditutup tadi oleh CR7 sekarang RR key effort menjadi free rebels kita lihat disini apakah taktik yang mereka lakukan untuk menghadapi Grace Profesional ketika menjadi free rebels di Mapluxville namun yang udah pasti disini adalah Sadius Grace Profesional ini mungkin sudah sedikit terpacu mentalnya karena mereka harus mencari 5 poin disini pasti pasti mereka harus bangkit mungkin karena gak mungkin juga Sadius Profesional ini akan go down karena mereka pasti bakal mati-matian juga meskipun dia harus melawan NDR4 ketika 5-0 dan Jack namanya udah keculik dari happy disini dan disini juga kita bisa lihat dari permainan Grace Profesional sangat sangat disiplin Hurt berhasil terbunuh nampaknya happy dan juga Hurt dari ARAC mulai cepet banget mereka masuk dan inilah mereka juga disini sama-sama gak mau munculin badan ya Marv kita bisa lihat saling menutup disini kita disini fire coba berduel nampaknya ada dua orang yang akan memotong disini Moza tapi saya gagal dia melakukan fight terhadap dari satu pemain GRC jadi kita lihat hanya menyisakan V tadi udah baik banget karena begitu mereka salah satu pemainnya keculik backupnya cukup cepat tadi Marv dari Grace Profesional sehingga mereka bisa memenangkan duel-duel yang terjadi disini yang kita lihat nampaknya disini hanya misalkan V tiga lawan dua dan akankah clutch dari V atau ini agak sulit Dave karena low HP banget dari V lawan si Stoy dan juga PM iya betul dan disini juga V menggunakan dua Chris ya melawan oh Chris melawan Chris disini iya ini dua orangnya sama-sama orang Chris disini agak sulit juga kalau untuk melakukan clutch dua lawan satu dan dimana mereka juga udah mutusin buat regroup di arah B disini iya udah di lock juga kayaknya oh udah ketahuan tadi si PM udah ngeliat situasi disini akankah dibuang point satu untuk dari yang di A4 Chris terlihat V disini nampaknya udah melihat ditarik mundur saja baik banget kayaknya mau dimain ini tapi satu orang udah terkill baik banget tadi ditutup Toy Toy tadi cukup bagus dimana Toy begitu udah melihat V dia langsung menarik dibandingkan dia melakukan fight disitu bener dan untuk mengeluarkan waktu juga agar sebenarnya itu ngasih kill ke temennya yang berada posisinya lebih bagus dibanding si Toy untuk melakukan fighting tapi agak sulit juga ketika si V ini berhasil menemukan headshot tadi terlihat sekarang disini disini V yang bertindak sebagai lurker yang menggunakan Chris disini iya bener dan nampaknya ada C5 udah mulai dildakin dari arah Aceh kayaknya mau main cepet disini Andy A4 mereka mau coba tusuk dari arah Aceh nggak disini iya coba lihat kita lihat ada Toy iya masih sabar disini dari Grace Professional yang gua salut adalah mereka tetap disiplin sama pos-posnya sendiri maaf disini karena mereka sadar bahwa mereka menghadapi seorang Andy A4 dimana yang notabene mereka pasti tahu untuk gimana ya strategi-strategi Andy A4 itu seperti apa pasti mereka udah sijap dan nampaknya satu orang pemain udah tewas dari Grace Professional Happy sekarang harus coba melakukan retake disini tapi cukup sulit kalau menurut gua karena udah dilock semua jalan untuk masuk ke side A disini bener-bener dan Fire nampaknya berdiri dia standstill di atas side A 3 lawan 4 sekarang terlihat masih menunggu disini Fire baik banget dari Jack dapet 1 kill dan kita lihat disini ada CR7 menggunakan Chris SVD disitu tapi hanya misalkan sayang sekali tidak bisa untuk melakukan betul dan disini Andy A4 udah mendapatkan 3 poin pertama namun disini dari Grace Professional tetap harus mencari poin sebanyak banyaknya karena ini liga ya grup stage bener-bener dan karena untuk grup stage akhirnya ya iya seperti ini ya dia harus nyari nanti mungkin gua bakalan digunakan ketika poin sama ya disini iya bener-bener terlihat sekarang kembali Jack dia ngecek-ngecek situasi terlebih dahulu tapi kayaknya masuknya dari CNDR4 ini di arah AC ya betul mereka kayak mereka tahu pasti SC nya diisi dengan banyak BC nya juga diisi dengan banyak dan akhirnya mereka kayak yang apa ya namanya nyari kelemahan dari GRC dimana AC nya selalu tembus selama dua run iya betul tapi tadi yang pertama sempat berhasil di hadang tadi oleh Grace tapi yang keduanya bener-bener langsung di hajar sama Andy A4 di takedown semua tadi sama Andy A4 sehingga mereka gagal untuk melakukan retake disini lagi Jack coba masuk dari nampaknya dia dapet satu nampaknya dari happy di arah AP dan Fire juga berhasil membunuh satu kill dari pemain Grace Prevotional tiga orang sudah tewas disini dan akan sulit untuk profesional GRC melakukan retake terhadap side A betul banget disini juga yang bisa kita lihat tadi maaf ketika Jack masuk dan mengeluarkan tembakan pertamanya bener dia dapet satu kill dan itu adalah momen menurut gue dimana Fire bisa langsung masuk tanpa aman ya dia bener merasa aman karena orang RR nya udah tewas tadi dan Jack lagi-lagi itu ketika momen yang diciptakan oleh Andy A4 gimana ketika Jack meloncat ke arah A batu dia masih bisa melakukan kill orang yang ada di AB semestinya orang AB nya jangan ngolih badan terlebih dahulu untuk sadis profesional GRC karena udah dua kali disini gagal untuk meretak A nya karena si Jack ini dapet momen di arah AB betul karena di Andy A4 itu mungkin kalau yang menurut gue lihat dari sini adalah mereka punya dua taktik yaitu begitu mereka udah melakukan spam bomb dan Fire berhasil masuk atau tidak Jack yang langsung melakukan kill terhadap orang AB disini bener ketika Fire hanya melihat situasi dirasa aman Jack langsung meloncat langsung dapat mendapatkan happy yang berada di arah AB betul disini kita lihat nampaknya C5 dari arah A udah boleh ke dekoi semua disini dan sengaja untuk mendilai mereka melakukan sengaja untuk biar C5 nya atau granatnya di habisin dulu dari tim GRC berhasil Fire mendapatkan happy disini happy harus tewas kembali dan juga bersama dengan hard mereka baik banget disini backup yang cukup cepat tadi kita bisa lihat langsung tiga orang berada di depan side A bener dan berduel A sayang sekali dia harus tewas disini tapi masih ada RRD tapi sayang masih bisa diantisipasi oleh Moza ini yang gue bilang cukup unik dari Andy A4 dimana orang tektil yang biasanya di plot sebagai point man di match ini dia di plot sebagai racer mas bener bisa kita lihat tadi serangan pertamanya Andy A4 itu dimulai ketika Fire dan Jack sudah mulai mendapatkan masing-masing satu kill dan backup juga tadi antara Fire dan Jack disini lumayan bagus kalau misalnya di city Jack berduet dengan V kalau di free levels dia bakalan duet sama si Fire ini karena dia tahu pasti Fire akan membuka jalan buatnya tapi sayang sekarang Fire udah tewas 2 kill untuk Toy disini mulai up nampaknya permainan dari Toy yang sedang on fire dengan membunuh 8 kill dari tim GRC profesional namun tadi terlihat sepertinya backup dari Jack sedikit terlalu lambat tadi mungkin dia terdelay oleh spam nampaknya tadi dan hanya masyarakat 2 baik sekali nampaknya dari GRC dapet lagi satu kill dan ditutup saja dari Happy disini nampaknya Grace sudah mulai sadar permainan yang ditunjukkan oleh Andy A4 dan mereka bisa menghadang karena Andy A4 yang notabene tadi hampir 3 ronde yang mereka dapatkan itu semuanya dari arah Aceh sehingga tadi mereka menumpuk 3 pemain di arah Aceh dan berhasil membunuh Fire terlebih dahulu baik banget nampaknya Fire langsung loncat dari arah Aceh Brides dia langsung turun ke arah Aceh mendapatkan 1 kill atas Toy disini ujung tombak mungkin untuk tim GRC saat ini karena dia membukukan 8 kill di map ini kita lihat coba lagi nampaknya mundur lagi ketika Fire dapet 1 kill kayak nggak mau dimajuin lagi kayak tadi sekarang Andy A4 bermainnya cukup sabar dia mencoba lagi kembali bermain untuk menculik tidak cepat seperti tadi dan sekarang mereka kayaknya mau coba tembusin ke arah B sih iya bener kayaknya mereka udah ganti strategi disini dan berhasil nampaknya dari GRC dapet V sudah tewas yang berada untuk mengganggu BC nya tapi disini harusnya mereka udah mulai sadar kalau si Andy A4 udah mulai masuk ke arah Aceh iya harusnya udah kedengeran sih disini iya udah kedenger step atasnya tapi mereka masih ragu untuk melakukan check dan mereka udah turun kayaknya disini Andy A4 karena B ataupun Karamid kedua nampaknya baik sekali track kill disana cukup cepat juga tadi track killnya dan sekarang disini Fire ya menjaga di arah belakang disini Fire juga udah mendengar nampaknya ya Fire mendengar tapi dia tidak sigap posisinya sekarang 2 versus 2 tapi B nya udah mulai dikuasain sama Andy A4 bisa melakukan retak dari grace profesional disini kita lihat baik sekali nampaknya dari CR7 berhasil mendapatkan tapi sekarang one on one disini kita berbual antara Fire melawan HPG disini sama-sama menggunakan HPG ini Moza berduel nampaknya baik banget cuma di puter gitu aja dia lebih milih gak menunjukin badannya disitu sehingga tadi HPG ya dia sedikit kebingungan dan dia akhirnya milih untuk majuin aja di depan namun tadi posisi dari Moza tidak terlihat disitu sayangnya dari HPG ketika dia berduel dengan Moza dia harusnya dia harusnya tidak menggunakan pisaunya dia ingin memisau Moza tapi nyatanya Moza masih menyimpan dengan siap sama senjatanya harusnya HPG gak boleh seperti itu karena itu sangat fatal sebenarnya HPG bisa menang kalau dia gak ganti pisau dia mungkin tadi QS terlalu lama untuk mengganti juga karena udah di brondong tembakan sama Moza betul banget dan sekarang HPG dan juga bersama dengan toy udah tewas dari fire disini lagi triple kill untuk fire nampaknya dan sekarang kayaknya NDA4 udah bakalan planting di arm baik sekali nampaknya dari grass mendapatkan 1 kill atas CR7 yang tidak melihat situasi udah di planting juga kayaknya harus segera melakukan attack disini namun udah cukup sulit sepertinya sekarang nampaknya akan menjadi poin untuk tim NDA4 dengan 3 poin dengan skor 10-2 disini yang bisa kita lihat adalah ketika NDA4 sudah melakukan planting mereka langsung melakukan lock di segala arah dan dibunuh saja ditutup oleh fire nampaknya dan 10-2 skornya untuk dari tim NDA4 melawan grass professional yang dimenangkan oleh NDA4 cukup baik dimana strategi dari NDA4 terlihat di Maplesville ini sangat matang dua kali dia melakukan side A penyerangan side A dengan Jack yang meloncat terlebih dahulu ketika fire membuka jalan terus juga akhirnya mereka merubah taktik di ronde keempat mereka langsung ke arah SC untuk meretak ke arah B dan kembali melakukan penyerangan ke arah aside lagi jadi membuat si DRC ini bener-bener dibikin confused atau bingungan gimana untuk melakukan defensive terhadap tim NDA4 terima kasih terima kasih